Intro Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Biarlah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita akan belajar mengenal pribadi yang penuh dengan belas kasihan Coba kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 Firman Tuhan katakan seperti ini Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu Dari ayat ini kita bisa melihat ya, sifat atau pribadi daripada Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan perhatian Penuh dengan kepedulian terhadap orang lain Dikatakan bahwa marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu Jadi Tuhan sangat memperdulikan kehidupan setiap orang Ketika kita mengalami keletihan, ketika kita memiliki beban yang berat Maka Tuhan adalah Tuhan yang memberi kelegaan bagi kita semua Kita akan melihat bagaimana pribadi Tuhan terhadap kehidupan setiap umat-umat yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 dikatakan seperti ini Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan Hanya menjama jumbay-jumbanya saja dan semua orang yang menjamanya menjadi sembuh Kita lihat di sini, pribadi daripada Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat dibutuhkan Sangat diperlukan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Kalau kita lihat di pasal yang ke-6 ini bagaimana ketika sekitar 5.000 orang lebih Ketika mereka mendengar pengajaran Yesus dan mereka menjadi lesu dan menjadi letih dan mereka merasa lapar Maka Tuhan menolong mereka dengan membuat mujijat 5 roti dan 2 ikan Sehingga 5.000 orang itu boleh dikenyangkan Bahkan ketika selesai mengajar Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke Bethsaida Mereka melalui danau dan ketika di tengah-tengah danau murid-muridnya mengalami badai, mengalami angin sakal Maka di situ Tuhan melihat keberadaan murid-muridnya itu yang membutuhkan pertolongan Maka Tuhan hadir di situ untuk memberikan pertolongan bagi murid-muridnya Sehingga mereka boleh sampai di Bethsaida Tetapi taukah Bapak Ibu ketika mereka sampai di Bethsaida pun ya Maka rupanya di situ pun Tuhan Yesus sudah ditunggu oleh begitu banyak orang yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Dan ketika Tuhan Yesus melihat sebegitu banyaknya orang yang datang untuk memohon pertolongannya Maka di situ tergeraklah hati daripada Tuhan dengan belas kasihan Sehingga ia mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki pribadi yang penuh dengan belas kasihan Pribadi yang penuh dengan empati Nah Bapak Ibu tahu empati itu adalah sikap yang menempatkan diri di posisi orang lain Agar dia bisa turut merasakan apa yang orang lain rasakan Tuhan merasakan betapa susahnya orang yang bincang ketika mereka berjalan Tuhan juga melihat betapa terluka hati orang-orang yang sakit kusta karena mereka tertolak Dia juga merasakan penderitaan mendalam dari seorang wanita yang mengalami sakit pendaraan selama 12 tahun Merasakan betapa sakit dan menderitanya orang-orang yang hanya bisa berbaring di atas kasur Merasakan betapa hancurnya orang buta yang hanya bisa melihat kegelapan di sepanjang hidupnya Alasan-alasan inilah yang membuat hati Tuhan itu tidak bisa tinggal diam dan meninggalkan mereka begitu saja Tidak tetapi melalui empati yang besar melalui rasa belas kasihan itu membuat hati Tuhan tergerak untuk bertindak menolong kehidupan mereka Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini apakah yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita Mungkin saat ini kita sedang menderita sakit penyakit Mungkin saat ini kita terluka hati kita oleh karena hidup kita itu merasa tertolak Atau kita memiliki beban yang teramat berat Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan jangan pernah kita merasa putus asa Sebab selalu yang firman Tuhan katakan selalu ada masa depan dan harapan bagi orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan Di dalam Masmur Pasal 25 ayat yang ketiga A firman Tuhan katakan bahwa Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak akan pernah mendapatkan malu Biarlah pada saat pagi hari ini melalui perundangan firman Tuhan ini kita diingatkan Mari biarlah setiap kita yang memiliki beban yang berat Setiap kita yang saat ini sedang menghadapi masalah-masalah yang sulit Masalah-masalah yang sukar dalam kehidupan kita Mari jangan sampai kita menjadi putus asa Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang memiliki belas kasihan Tuhan Yesus yang memiliki empati yang peduli terhadap kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semua Amen Mari kita berdoa Bapak di dalam surga pada saat pagi hari ini Kami mengucap syukur Kami berterima kasih Tuhan Kami memiliki Engkau Allah yang peduli Allah yang mengasih kehidupan kami Bahkan Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan Sumber pertolongan di dalam kehidupan kami Biarlah kami boleh tetap senantiasa mau bersandar kepada Tuhan Yang menjadi sumber kehidupan kami ini Tuhan Keberadaan kami terbatas adanya Tuhan Kami membutuhkan Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan Biarlah Engkau tetap menaungi kehidupan kami Engkau yang menjadi sumber pengharapan kehidupan kami Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Kalau kami boleh ada bukan karena kekuatan kami Tetapi semua ini oleh karena anugerah Kebaikan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami Saat pagi hari ini sebelum kami melangkah Tuhan Yesus Sekali lagi kamu serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Tubuh jiwa roh kami senantiasa Tuhan yang pimpin Senantiasa Tuhan yang akan mengatur kehidupan kami Sehingga setiap perjalanan kami boleh tetap senantiasa sesuai Dan sejalan seturut kehendak daripada Tuhan Terima kasih biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus Kami mau sambut hari yang baik Hari yang penuh keberkatan dengan penucapan syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin